Di ujung telpon sudah ada Amirsyah Tambunan, Wasek Jen MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak Amirsyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mana apa nih? Baik, baik, terima kasih sudah bergabung di Connected malam hari ini terkait dengan polemik larangan, belum larangan, rekomendasi larangan penertipan busana untuk aparatur sipil negara. Mulai dari cadar, kemudian celana cingkrang, seperti apa MUI menanggapinya? Ya, pertama ini masih sifatnya respon secara pribadi. MUI sendiri secara kelembagaan belum memberikan keputusan dalam soal ini ya. Nah, karena itu saya secara umum mencoba memberikan respon pertama perlu melakukan klarifikasi apa yang dimaksud oleh Kemenat melalui dialog pertemuan bersama-sama. Jadi artinya harus ada upaya duduk bersama. Apa yang dimaksud oleh Kemenat terhadap upaya, walaupun masih rekomendasi ya, larangan, cingkrang, dan cadar. Apakah ini sudah masuk kategori yang dimaksud bagian dari ciri-ciri radikalisme? Nah, ini harus dikualifikasi. Lalu ini hanya sekedar isu. Maka menurut saya kurang tepat persoalan ini diangkat ke publik. Karena masih sifatnya sangat temporal isu ini. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan bahwa yang terpenting sebenarnya bagaimana Kementerian Agama sebagai sesuai negara memberikan edukasi, penyadaran kepada masyarakat supaya kehidupan beragama dalam keadaan tertib dan damai. Sehingga tidak menunjukkan polemik kematian ini. Itu yang menurut saya terpenting. Oke, sampai dengan hari ini, apakah MUI salah satunya sudah diajak bertemu, berdiskusi, berdialog dengan Menteri Agama, Kementerian Agama, dan juga mungkin sejumlah pihak terkait seperti toko masyarakat atau toko agama terkait dengan polemik penertiban busana aparatur sipil negara hijab, kemudian cadar, kemudian celana cingkrang. Ya, sejauh ini situ saya belum ada. Karena biasanya kalau ada Menteri yang baru itu datang berkselaturahin kepada MUI. Oke, belum ada ya? Belum ada, gitu. Oke, Pak Amir Syah, dengan Dali atau mungkin dengan tujuan untuk mengatasi radikalisme, salah satunya dengan penertiban busana ASN, cadar, nikab, kemudian celana cingkrang, Anda melihat apakah ini ada relevansinya? Artinya apakah dengan dua hal tersebut, cadar dan juga celana cingkrang, kenapa selama ini mungkin dipersepsikan identik dengan radikalisme? Ya, justru itu yang saya katakan tadi. Kalau ada upaya bersama, duduk bersama, memberikan satu data, fakta, bahwa jingkrang dan cadar sudah bagian dari radikalisme, nah ini perlu ditunjukkan. Faktanya yang mana, gitu. Supaya apa? Supaya tidak simpang siur, gitu loh. Dan juga tidak gampang menjinalisir. Kalau ada kasus tertentu misalnya, terjadi, kemudian kita mengatakan, menyimpulkan, oh itu orang yang jingkrang dan cadar yang melakukan. Nah, itu kan tidak tepat. Nah, inilah yang saya maksud, tidak mudah mendefinisikan dan melakukan, apa namanya, apalagi seolah-olah justifikasi terhadap sebuah persoalan. Dan kata lain, melakukan simplifikasi terhadap persoalan, justru itu akan menimbulkan persoalan baru. Bukan justru menjawab persoalan sendiri. Begitu, Mbak. Oke, termasuk juga salah satuannya adalah, apa faktor keamanan menyusul kasus penyerangan Menkopo Hukam Wiranto beberapa waktu yang lalu itu juga, Pak Mirsya. Anda menganggap ini tidak relevan? Nah, begini. Nah, ini yang menurut saya tadi. Perlu dilakukan, apa itu namanya, ya, klarifikasi itu pertama ya. Kalau klarifikasi tidak cukup, maka perlu dilakukan investigasi. Siapa kelompok ini? Umumkan ke publik, apa ciri-cirinya, apa tanda-tandanya. Sehingga orang tidak spekulasi untuk memberikan penilaian. Jangan kemudian kita, apa namanya, menyederhanakan persoalan ini. Itu yang saya maksud. Kemudian, tiba-tiba dicuduh, oh itu orang yang pakai jingkrang, itu yang melakukan. Nah, ini harus jelas. Siapa, di mana, supaya by name, by address, gitu loh. Sehingga tidak menimbulkan, apa itu namanya, apa, informasi yang simpang siur. Begitu, Mbak. Oke. Selain itu, ada juga aturan mengenai celana cingkrang di kalangan ASN yang ada di jajaran atau institusi pemerintahan. Itu juga menurut Anda atau menurut MUI Liat, apakah memang ini cukup baik diterapkan? Karena ini sebenarnya hanya aturan berseragam saja di institusi pemerintahan. Atau seperti apa, Pak Mirjam? Ini begini, begini, kita ini kan bernegara ya. Bernegara itu kan ada konstitusi, ada peraturan, ada perundang-undangan, ada perpres, ada permen, gitu loh ya. Nah, belilah aturan. Bagaimana berpakaian yang sebenarnya? Nah, kalau berpakaian yang sebenarnya itu ada uniform, itu bagus. Tapi pertanyaannya, apakah sampai diukur panjang celana cingkrang atau tidak? Nah, itu persoalannya. Kalau tidak ada aturan, nah kemudian perlu didiskusikan aturannya seperti apa. Jangan kemudian tiba-tiba kita seolah-olah ingin melakukan pelarangan, padahal tidak ada aturan. Dan yang kedua, jadi yang pertama. Dan yang kedua, apakah orang yang celana cingkrang itu berhentangan dengan peraturan perundang-undangan? Gitu pertanyaannya. Apalagi apakah berhentangan dengan hidupan beragama? Kan tidak. Nah, pelarangan inilah yang, rekomendasi inilah menurut saya, yang terburu-buru dilakukan perlu didiskusikan terlebih dahulu. Begitu, Mbak. Oke, perlu ada diskusi, perlu ada dialog. Kita akan lihat seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini masih hanya sebatas rekomendasi menurut Menteri Agama ya. Kita juga meminta tanggapan sebenarnya sampai dengan malam hari ini dari Menteri Agama dan juga Kementerian Agama, namun belum ada yang bisa memberikan statement. Terima kasih Pak Amir Syatamunan, Wasek Jet MUI sudah bergabung dengan CNN Connected malam hari ini.